Satuan Polisi dari Polsek Nagrak, Polres Sukabumi Jawa Barat menyalurkan puluhan paket bahan pokok kepada masyarakat Desa Munjul, Kecamatan Ceambar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Sebanyak 85 bahan pokok yang berasal dari Sekretariat Kepresidenan tersebut disalurkan oleh anggota kepolisian dengan dua cara. Untuk warga dan lansia yang jauh dari kantor desa disalurkan secara dor-tudor ke rumah warga masing-masing oleh anggota Bambin Kaptim Maso Tempat. Sebagian lagi disalurkan langsung di kantor Desa Munjul dengan protokol kesehatan yang ketat. Banyak warga yang merasa sangat terbantu dengan pembagian paket bahan pokok tersebut karena saat ini pendapatannya sangat berkurang di masa pandemi. Alhamdulillah ya bantuan alat tanggal desa, usaha dia pada atlet. Oh gitu, sehari-hari usaha apa kan? Kuli. Kuli ya? Buruh. Kuli buruh ya? Terus pendapatan sehari-hari ketika saat ini berapa? Jadi tersesat 70 persen. 70 persen ya, murang ya. Ya, ada jembatan ini gimana gang? Senang nggak? Semakin ada, kebantu lah. Kebantu ya? Kami melaksanakan penyaluran bantuan sosial yang berasal dari sekretariat presidenan, khususnya di wilayah kami, di wilayah Kecamatan Nagraf dan Kecamatan Tiambar. Kami menyalurkan berupa beras sebanyak 85 paket untuk 85 warga yang terkena dampak OPI 19. Insan Malona Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.